Intro Halo selamat datang kembali di The Rians di Koi89 Buset, lama banget gue udah gak bikin konten soal ikan koi karena kemarin gue banyak urusan, banyak berpergian dan kantor gue menjelang akhir tahun sama lain dengan kantor lo juga pasti sibuk mau closingan lanjut, kita akan buat konten hari ini tapi sebelum buat konten, jangan lupa karena ini adalah libur panjang temen-temen yang mau berpergian, mau ninggalin kolamnya lama gak ada yang ngerawat kolamnya jangan lupa buat nonton konten The Rians yang itu dia itu ada beberapa konten gue share ke temen-temen, buat temen-temen tau gimana caranya ninggalin kolam ikan koi di rumah berpergian, lama, tapi aman ikannya sehat, airnya juga tetap sehat nah nonton ya konten tadi ya yang kedua infonya nih buat temen-temen yang udah ikutan quiz The Rians yang menjelang 10.000 subscriber gue tenang, gue gak akan ingkar gue akan kirim setelah tahun baru hadiahnya ingat sekali lagi kalau mau tau pemenangnya siapa aja, boleh nonton konten gue yang itu nah, biar gak pusing tolong ingetin gue nama-nama pemenang tadi, sekali lagi gue aja ke manajemennya The Rians alias The Rians Management di nomor, ini dia 0811-7959-10 sekali lagi 0811-7959-10 mau ngebahas apa gue hari ini kita mulai nah, jadi temen-temen, konten gue hari ini sebenarnya mau sekedar ingetin lo biar lo lebih aware dengan kolam lo ini lebih ke kolam nih walaupun ikan koe juga beberapa dari kita gak kerasa nih sama seperti gue punya kolam ikan koe udah lebih dari 5 tahun kolam gue, insya Allah kalau gue gak salah hitung tahun ini menginjak usia 6 atau 5 tahun yang artinya sudah lebih dari 4 tahun bahkan 5 tahun nah, kita harus aware kolam yang sudah berumur 5 tahun itu apa aja yang terjadi karena kolam ini juga berkembang berkurang dan mengalami kendala kalau tambah jadi keren ya mungkin juga kita bahas aja nih yang pertama kolam lo nih setelah 5 tahun biasanya mengalami keretakan rambut atau retak rambut biasanya lo gak akan ngeliat di dalam area kolam atau kolam utama karena kolam utama yang ada ikan koe ini udah penuh banget dindingnya maupun dasarnya dengan lumut kalau pun ada retak rambut udah ketutupan sama lumut yang tebal itu jadi gak keliatan dan juga aman kalau lo mau cek temen-temen buka chamber filternya biasanya ketika temen-temen buka temen-temen liatin itu banyak retak-retak rambut atau bukan banyak lah gue lalat ada retak rambut retak rambut itu apaan sih retak tapi ya memang kayak selai rambut berbahayakah? tergantung kalau temen-temen lihat retak rambutnya cukup dalam saran gue segera tambah panggil tukang yang lebih berpengalaman lah yang jago jangan nanya gue cara tambah lagi mana kalau gue sih bilangnya gue aci aja atau gue aqua proof aja misalnya tapi ketukang khususnya ketukang kolam ikan yang profesional temen-temen bisa konsultasi tapi sebagai info aja selain dibenerin sebenarnya gak semua retak rambut di filter chamber berbahaya karena secara gak langsung sebenarnya mereka juga tertutup dengan lumut walaupun gak setebal yang di kolam utama jadi gak gitu bahaya cuma temen-temen harus kudu cek kalau emang ngerasa kira-kira ini kayaknya dalam deh buruan panggil tukang kolam ikanku yang profesional yang kedua kolam lu apa yang berubah setelah 5 tahun kadang-kadang terjadi penumbuhan atau tumbuhnya tanaman-tanaman alami yang ada di sekitar kolam kayak gue ini gue tumbuh di daerah dinding waterfall nah itu buruk apa gimana yan? ya enggak tergantung temen-temen kalau temen-temen mau tipe kolamnya perfecto bersih gue saranin emang tanaman ini dibersihin termasuk lumut-lumutnya tuh yang di bawah waterfall karena agak hitam ini dindingnya nih nah silahkan temen-temen bersihin pakai kawat besi disikat lalu yang tanaman ini dibersihin jadi kolamnya seperti baru lagi terlihatnya cuma kalau temen-temen nanya gue kalau gue lebih seneng tampak alami seperti ini karena ketahuan banget nih kalau begini umur kolam gue jadi terasa ini bukan kolam baru kolam lama lalu terlihat lebih alami seru sih jadi kayak zen garden taman kering oke itu tuh yang terjadi yang ketiga nah suka enggak kita sadarin nih temen-temen kalau udah punya kolam enggak kerasa bertahun-tahun 5 tahun 6 tahun sebenarnya ada beberapa media filter chamber yang harus kita upgrade atau ganti contoh di bagian filter mekanik ada namanya karpet jepang ada namanya sikat kalau sikat udah kelewat kotor lalu karpet jepangnya udah kelewat kotor dan juga merontok-rontok saran gue sih diganti aja agar dengan adanya karpet jepang yang baru dan sikat yang baru media filtrasinya di bagian filter mekanik menjadi lebih maksimal lagi seperti awal kolam nah buat temen-temen yang menggunakan media filter biologisnya seperti biobol eh bukan biobol biocube lalu kristal bio itu kan agak-agak rontok coba dicek kadang-kadang suka ada pengurangan volume media filter kalau emang bener rontok berarti berkurang buruan ganti dengan kristal bio yang baru bukan ganti lah nambahin nah jadi catatan penting nih buat temen-temen yang menggunakan kristal bio itu ciri khasnya adalah medianya suka rontok ya kayak gripis-gripis lama-lama habis gak habis banget sih cuman berkurang 30-40% itu pasti ya tolong dicek temen-temen media filternya mumpung tahun baru nih jadi temen-temen prepare seenggak-enggaknya kalau gak sempat sekarang Januari-Februari bisa nabung-nabung untuk menyiapkan uangnya untuk beli atau sekedar menambahkan media filter biologisnya yang baru tapi kalau temen-temen gunain biobol bahan dasarnya plastik gue rasa gak perlu diganti yang berikutnya adalah pipa dan juga saringan skimmer biasanya udah kotor banget temen-temen sikat pake kawat bersih temen-temen sikat pake sikat biasa bersih lagi cuman emang gak bersih banget nah temen-temen saran gue ganti baru kalau mau bersih banget plus jangan lupa jangan cuman bersihin atasnya skimmer tapi pipa kebawahnya kalau emang temen-temen sempat juga silahkan ganti aja dibersihin bisa tapi repotkan lebih baik ganti pipanya aja lehernya skimmer kenapa? karena kalau temen-temen cek di dalam leher skimmer itu itu isinya udah lumut semua gak karuan-karuan kotor kotor banget sih buat gue nah jadi gitu temen-temen tipsnya biar temen-temen aware bahwa beberapa tahun atau 5 tahunan lebih kolam koi pasti akan ada yang terjadi atau berubah dengan kolam koi kesayangan kita dan apa yang gue kasih tau tadi disertai dengan tips juga untuk merawatnya atau memperbaikinya jadi jangan keasikan kolam koi bertahun-tahun sebelum kejadian besar atau kejadian yang tidak enak temen-temen baru aware dari sekarang sudah mulai dicek kolamnya apa aja yang sudah mulai agak-agak kurang ya gitu tambahan deh bonus tuh liat tuh kolam gue udah mulai banyak lumut batu alamnya kan gue pake batu alam yang menggunakan batu alam ya ambil kesempatan satu hari dua hari dengan tukang yang profesional batu alamnya kembali dibersihkan lalu dikasih pernis lagi biar gak gampang lumutan dan kembali mengkilap tapi dengan syarat ketika mempernis batu alam kolam awas kalau bisa ikan kuenya dipuasakan dulu bahkan kalau sempat dipindahkan dulu di bakaran tina karena ngerinya bahan pernisnya masuk kolam ikan kuenya mabok dan bisa sakit bahkan mati jangan lupa subscribe channel ini kalau emang temen-temen suka dan ngerasa bermanfaat kontennya dan gue doain yang subscribe gue bakal dapet rezeki lagi yang banyak dan juga kesehatan terus yang diberikan oleh Tuhan yang maesah selamat buat keluarga selamat berlibur buat temen-temen tetap main ikan koi karena merawat makhluk Tuhan itu insya Allah menjadi berkah juga buat kita kalau kita merawatnya dengan sengguh-sengguh salam satu hobi salam nisiki goi cheers baby assalamualaikum bye 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 salam buat keluarga ya selamat menikmati like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati